Shalom Aleyhim Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh berkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya beri tema gagal, no way. Artinya gagal gak akan bisa, tidak mungkin itu terjadi. Ya, oleh karena itu saya ajak untuk kita membaca terlebih dahulu di dalam kitab lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah bunyinya bagi saudara yang bawa kitab suci bisa dibuka, yang tidak membawa dengarkan saya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dan terjadilah ketika kerumunan orang mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Elohim dan dia sedang berdiri di tepi danau Genesaret. Dia pun melihat dua buah perahu sedang bersandar di tepi danau. Dan setelah pergi daripadanya, nelayan-nelayan itu membersihkan jalannya dan sambil naik ke dalam salah satu perahu itu, yakni milik Simon. Dia memintanya agar menghelannya sedikit jauh ke pantai. Dan sambil duduk dia mengajar kerumunan orang itu dari perahu itu. Dan ketika dia selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk hasil tangkapan. Dan sambil menjawab, Simon berkata kepadanya, Ya Tuhan, setelah berjerih lelah sepanjang malam, kami tidak memperoleh apapun. Tetapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala ini. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan jala mereka pun mulai terkoyak. Dan mereka memberi isyarat kepada mereka yang semitra yang ada di perahu lain agar datang membantu mereka. Dan mereka datang serta mengisi kedua perahu itu, sehingga keduanya hampir tenggelam. Dan setelah menyaksikan Simon Petrus bersucut di lutut Yeshua, Sambil berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ketakjupan melingkupi dia. Dan semua orang yang ada bersamanya akan hasil tangkapan ikan-ikan yang telah mereka dapatkan. Dan demikian juga Yaakobus dan Yohanes, Anak-anak Zebedeus, Yang merupakan teman sekutu dari Simon. Dan Yeshua berkata kepada Simon, Jangan takut, Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah menarik perahu-perahu itu ke darat, Setelah meninggalkan segala sesuatu, Mereka pun mengikut kepadanya. Kita sampai di sini ya. Pembacaan kita sampai di sini, sudah-sudah. Nah, dari sini kita akan melihat Ada apa Yeshua di pinggir danau. Di tepi pantai ini. Ternyata, kalau kita perhatikan, Yeshua berada di tepi danau, Itu mengamati nelayan-nelayan yang baru saja selesai menjala ikat. Sudah-sudah. Kalau kita perhatikan di sini, Mungkin kita akan bertanya, Ngapain Yeshua berdiri di tepi pantai? Bukankah Yeshua bisa mengerjakan sesuatu yang lain? Ngapain dia cuma berdiri di situ? Nah, kalau dipertanyakan begitu, Sudah-sudah, Maka kita perhatikan bahwa Yeshua itu sedang memperhatikan Para nelayan yang selesai Dan berusaha menjala ikat. Dari ayat ini, Saya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Para nelayan yang baru saja selesai Dari danau dan pergi ke pantai, Itu ibarat seperti Tuhan sedang mengamati kehidupan kita semua. Apapun pekerjaannya, Itu ibarat seperti Yeshua sedang mengamati kita semua. Sudah-sudah. Dan dari apa yang kita lihat, Yeshua itu tertarik dengan Orang yang sedang Membersihkan jalannya. Kalau saudara lihat di ayat yang kedua, Di sana dikatakan demikian. Dia pun melihat Dua buah perahu Sedang sandar di tepi danau, Dan setelah pergi daripadanya, Nelayan-nelayan itu Membersihkan jalannya. Kalau saya melihat dari ayat dua ini, Saudara-saudara, Berarti ada dua perahu Yang mendapat perhatian khusus. Karena Nelayannya sedang Membersihkan jala. Kenapa Nelayan-nelayan ini Diperhatikan secara khusus? Karena ini adalah Nelayan yang gagal. Kenapa saya katakan gagal, Saudara-saudara? Kalau nelayan itu Berhasil menangkap Ikan, Dia tidak mungkin Membereskan jalannya. Dia pasti ikan-ikan itu Akan dibawa ke pasar terlebih dahulu. Urusan membereskan jala Itu urusan nanti. Betul ya, Saudara-saudara? Tidak mungkin dia Membereskan jala. Tetapi, Kalau Yeshua melihat Masih pagi kok Mereka membereskan jala Berarti dia tidak dapat apa-apa. Saya bisa mengatakan Inilah nelayan yang gagal, Saudara-saudara. Nah, coba kita renungkan. Nelayan-nelayan itu Dia sepanjang malam Tidak tidur. Bahkan dalam mencari nafkah, Mencari ikan-ikan, Mereka harus berhadapan dengan maut. Tetapi hasilnya Gagal. Hasilnya nol. Nah, saya berhenti di sini dulu. Kita coba untuk merenungkan. Barangkali ada di antara kita Yang posisinya seperti Nelayan ini, Saudara-saudara. Kita sudah capek. Kita sudah lelah. Kita sudah kerja seharian. Tapi tidak ada hasil. Mungkin kita kecewa. Mungkin kita putus asa. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu Pasti semangatnya itu patah. Semalaman saya bekerja Atau seharian saya bekerja Tidak ada hasil. Nah, oleh karena itu Jikalau saudara hari ini Mengalami posisi seperti nelayan Yang sedang membersihkan jala Saya kasih tahu kepada saudara Engkau tidak perlu Khawatir. Karena Tuhan itu memperhatikan saudara. Di tengah-tengah kegagalan Seperti apapun Mata Tuhan itu tembus Sampai ke dasar hati saudara. Jadi Yang namanya gagal No way Tidak ada. Maka saya kasih judul Gagal No way Tidak ada kegagalan. Selama kita Meyakini Bahwa Yeshua Hamasiyah Itu selalu melihat Kehidupan kita Tidak ada istilah gagal. Percaya saja saudara-saudara. Berapa banyak diantara kita Yang ketika gagal Kita malah memancarkan Energi negatif. Kita marah-marah Kita menggerutu Kita menyalahkan Keadaan Kita menyalahkan Orang lain Itu yang justru Bikin gagal Itu yang itu Saudara-saudara. Tapi ketika kita Gagal Dalam tanda petik Kita tidak Mendapat sesuatu Yakini dulu Di dalam diri saudara. Ada Bapak Yahweh Yang siap Menolong Saudara. Nah itu kalau Kita sudah punya Mental kayak begitu Saudara-saudara Mulut kita Tidak akan Kuar-kuar Kesana kemari Memancarkan Vibrasi Energi negatif. Justru dengan Kemarahan Kejengkelan Frustrasi Kecewa Itu Diri kita Akan memancarkan Vibrasi Energi negatif. Saya sudah Ajarkan Beberapa waktu Yang lalu Ketika kita Menghadapi Problem Menghadapi Masalah Yang Seolah-olah Gagal Jangan Saudara Menyebut Kegagalannya Ke dunia Alam Supranatural Misalnya Hari ini Saudara Bekerja Tidak dapat Tidak dapat Hasil Jangan Saudara Bersyukur Tapi Mengucapkan Hal-hal Yang negatif Firman Tuhan Yang berkata Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Ya sudah Mengucap Syukur Saja Tidak Usah Saudara Pamerkan Lalu Berkata Tuhan Sekalipun Aku Gagal Ngapain Kita Ngomong Begitu Tuhan Sudah Tahu Kok Kita Gak Dapat Apa Tapi Yang penting Saudara Berkata Tuhan Saya Bersyukur Saya Tetap Sehat Hari Ini Itu Saja Dulu Baru Setelah Itu Saudara Berkata Tuhan Terima Kasih Hari Ini Engkau Meluputkan Aku Dari Bahaya Saya Bersyukur Hari Ini Saya Diberikan Keindahan Untuk Melihat Dunia Ini Ucapkan Hal-hal Yang Begitu Saudara Nah Kebanyakan Orang Salah Dalam Menyampaikan Ucapan Syukur Kegagalannya Diucapkan Saya Sudah Ajari Untuk Hal Ini Saudara Bisa Lihat Materi Saya Sebelumnya Nah Itu Sebabnya Sekali Lagi Saya Katakan Inilah Nelayan Yang Gagal Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Kegagalan Apa Yang Menimpa Perahu Kehidupan Saudara Yesua Sedang Memperhatikan Kondisi Hati Orang-orang Yang Gagal Jangan Putus Asa Atau Kecewa Amin Saya Tidak Tau Kegagalan Apa Yang Saat Ini Saudara Sedang Alami Tetapi Percayalah Selama Kita Yakin Bahwa Orang-orang Yang Percaya Bapak Yahweh Tidak Ada Istilah Gagal Kalau Orang Lain Mau Berkata Gagal Silahkan Tapi Tidak Untuk Saudara Dan Saya Jamkan Baik-baik Itu Saudara Karena Kalau Kita Sudah Mengucapkan Hal-hal Yang Buruk Yang Sifatnya Negatif Nanti Negatifnya Datang Yang Disalahkan Tuhan Padahal Ketika Kita Mengucapkan Hal-hal Yang Negatif Itu Sama Saja Kita Mencipta Amen Ya Perhatikan Apa Yang Saya Sudah Sampaikan Beberapa Waktu Yang Lalu Ucapan Itu Adalah Mencipta Ucapan Positif Mencipta Positif Ucapan Hal-hal Yang Dasyat Mencipta Hal-hal Yang Dasyat Tetapi Sebaliknya Ketika Ucapan Kita Itu Bernuansa Negatif Berarti Kita Sendirilah Yang Menciptakan Kehancuran Bagi Diri Kita Masing-masing Ini Yang Harus Sudah Ketahui Jadi Nggak Usah Kecewa Walaupun Sudah Orang-orang Yang Gagal Itu Memiliki Banyak Ekspresi Ekspresi Yang Umumnya Kita Lihat Ini Ekspresi Orang Yang Gagal Yaitu Apa Biasanya Adalah Marah Itu Nomor Satu Biasanya Setelah Marah Apa Cari Kambing Hitam Padahal Nggak Ada Kambing Yang Hitam Itu Hanya Istilah Saja Mencari Kesalahan Ditimpakan Ke Orang Lain Atau Keadaan Atau Situasi Ini Orang-orang Yang Gagal Itu Sini Khasnya Begitu Begitu Dirinya Merasa Kalah Dia Cari Sensasi Dia Mengucapkan Kata-kata Yang Buruk Ya Jangan Disalahkan Tuhan Kalau Yang Buruk Itu Datang Sepetulnya Itu Dia Sendiri Yang Menciptakan Ya Cari Oh Ini Kan Gara-gara Ini Itu Wah Salah Salahan Sudah Sudah Kalau Kita Melihat Dalam Dunia Atau Panggung Politik Hal Ini Kita Sudah Paham Kalau Merasa Kalah Lalu Menyalahkan Orang Lain Menyalahkan Ada Kecurangan Begitu Kenapa Jarang Orang Berkata Ya Saya Kalah Jarang Sekali Sudah Padahal Itulah Jiwa Kesatria Tapi Lebih Mudah Untuk Menyalahkan Situasi Menyalahkan Orang Lain Sebetulnya Hal itu Menunjukkan Apa Ini Aku Hebat Sajani Kok Kalah Karena Itu 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 Kita Tidak Perlu Bahas Yang penting Kita Sudah Tahu Kemudian Yang kedua Ambil Jalan Pintas Ya Main Ayunan Pakai Leher Ya Main Ayunan Pakai Leher Kayak Begini Nah Ini Juga Jalan Pintas Dan Saya Perlu Kasih Tahu Ketika Kita Menghadapi Dalam Tanda Petik Kegagalan Tadi Lalu Mengambil Jalan Pintas Seperti Ini Ini Sama Saja Saudara Pergi Ke Neraka Via Jalan Tol Karena Tidak Ada Orang Yang Bunuh Diri Selamat Sampai Ke Syamayim Atau Ke Sorga Tidak Ada Jadi Sebetulnya Kalau Mengambil Jalan Pintas Ini Dia Berpikir Apa Aku Sudah Keluar Uang Banyak Tapi Hasilnya Nol Ya Sudahlah Lebih Baik Aku Tak Mati Saja Pakai Cara Ayunan Nah Kalau Sudah Begini Berarti Saudara Harus Siap Untuk Menderita Selama Lamanya Lebih Berat Dari Dari Penderita Sekarang Tetapi Kalau Orang Yang Pikirannya Baik Dia Akan Berkata Oke Hari Ini Mungkin Bisa Dianggap Aku Gagal Tapi Ini Menjadi Sebuah Kesaksian Hebat Ketika Kelak Saya Berhasil Saudara Lihat Ada Salah Satu Toko Politik Yang Hebat Dia Memiliki Kegagalan Sangat Banyak Tapi Akhirnya Dia Menjadi Seorang Presiden Siapa Kira-kira Abraham Lincoln Sampai Dia Disebut Sebagai Bapak Pembebas Kaum Buddha Kalau Saudara Lihat Riwayat Atau Histori Kehidupannya Dalam Berpolitik Kalau Kita Melihat Dari Autobiografi Abraham Lincoln Itu Saudara Akan Menemukan Begitu Banyak Kegagalan Kegagalan Yang Dia Hadapi Bahkan Dia Sempat Masuk Rumah Sakit Jiwa Lihat Autobiografi Ngeri Sekali Tetapi Dia Tidak Patah Semangat Dia Terus Berusaha Terus Berusaha Akhirnya Dia Memiliki Sebuah Kata Kunci Untuk Bisa Membuat Dirinya Menang Di Dalam Pemilihan Presiden Yaitu Dia Berkata Bagaimana Kalau Saya Menang Amerika Tidak Akan Ada Lagi Perbudakan Lalu Ditanya Oleh Wartawan Kok Bapak Berani Ngomong Seperti Itu Bukankah Itu Nanti Akan Menjadi Pemicu Untuk Bapak Ditumbangkan Lagi Dia Bilang Tidak Bagaimana Mungkin Negara Amerika Menjadi Negara Adidaya Menjadi Negara Yang Hebat Kalau Penduduknya Banyak Budha Ya Kalau Dipikir Benar Juga Setelah Dan Akhirnya Abraham Lincoln Bisa Betul-betul Berhasil Daripada Mengambil Jalan Pintas Seperti Ini Orang Menganggap Dengan Jalan Pintas Semua Selesai Saya Bilang Salah Itu Adalah Jalan Yang Menuju Ke Neraka Sekarang Kita Lihat Yang Lain Ekspresi Orang Gagal Kalau Tadi Ada Marah-marah Cari Kambing Hitam Ambil Jalan Pintas Tapi Ada Juga Yang Pasif Gak Ngapa-ngapain Cuma Tinggal Tinggal Di Kamar Cuma Seperti Inilah Ekspresinya Percuma Aku Hidup Dia Mau Mati Takut Mau Hidup Juga Malu Ya Sudah Ngumpet Di Kamar Terus-terusan Tetapi Berbeda Dengan Yang Ini Dia Terus Berusaha Dengan Gigi Dan Disini Saya Gambarkan Sebagai Semut Semut Ini Di Dalam Mencari Nafkah Dalam Mencari Makan Itu Banyak Sekali Menghadapi Kendala Banyak Sekali Menghadapi Kegagalan Atau Mungkin Serangan-serangan Yang Tidak Diduga-duga Dia Bisa Mendapatkan Serangan Dari Alam Dia Juga Bisa Mendapatkan Serangan Dari Sesama Semut Tetapi Juga Dia Bisa Menjadi Mangsa Binatang Yang Lain Kan Ada Itu Binatang Yang Makannya Semut Sudah-sudah Jadi Dia Berusaha Terus Sekalipun Hambatan Itu Tidak Enteng Tidak Mudah Oleh Karena Itu Firman Tuhan Memberitahu Kepada Kita Untuk Kita Belajar Memperhatikan Kehidupan Semut Karena Semut Ini Ciri khasnya Dia tidak Pernah Menyerah Kalah Coba Saja Saudara Buktikan Nanti Di rumah Kalau Ada Semut Dikasih Garis Dia akan Mencari Jalan Keluar Kemana Dia Harus Melanjutkan Perjalanan Bila Perlu Berputar Tidak Apa-apa Tapi Tujuannya Tetap Sama Itu Semut Nah Sekarang Kita Lihat Di Ayat Yang Ketiga Saya Senang Membahas Ayat Ayat Ini Karena Cukup Menarik Di Ayat Yang Ketiga Coba Kita Akan Lihat Di Sana Dikatakan Demikian Dan Sambil Naik Kedalam Salah Satu Perahu Itu Yakni Milik Simon Dia Memintanya Agar Menghilangnya Sedikit Jauh Dari Pantai Dan Sambil Duduk Dia Mengajar Kerumunan Orang Itu Dari Perahu Itu Nah Setara Lihat Ternyata Yeshua Itu Ingin Tinggal Di Perahu Yang Gagal Setara Sekarang Apakah Saudara Mengizinkan Kegagalan 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 Ada Yeshua Di Dalamnya Ketika Kita Merasa Mengalami Kegagalan Yakinlah Selama Ada Yeshua Di Dalam Perahu Kehidupan Saudara Maka Yang Ada Adalah Tuhan Memberikan Jalan Keluar Saat Jalan Itu Seolah Buntu Selama Ada Yeshua Dalam Perahu Hidupmu Tidak Ada Yang Bisa Dihambat Dengan Cara Apapun Keberhasilan Pasti Akan Diraih Nah Cuman Syaratnya Yeshua Ini Harus Tinggal Di Perahu Saudara Ya Kalau Yeshua Diizinkan Tinggal Di Perahu Saudara Yakinlah Dia Adalah Sang Pencipta Alam Jagad Raya Ini Yang Menjadi Manusia Jadi Kalau Dia Ada Di Dalam Perahu Tidak Ada Hambatan Kita Melihat Bagaimana Ketika Murid-murid Dilanda Angin Sakal Ada Badai Karena Murid-murid Itu Mengambil Alih Kekuasaan Yeshua Yang Mengajak Ayo Kita Bertolak Keseberang Tetapi Harusnya Yesua Yang Jadi Juru Mudinya Tetapi Murid-murid Mungkin Berpikir Begini Ini Kan Anaknya Tukang Batu Mana Bisa Anak Tukang Batu Itu Tidak Akan Bisa Untuk Menjalankan Perahu Yang Ngerti Danau Itu Saya Saya Bidangnya Di Situ Kalau Ini Itu Hanya Pandainya Memahat Itu Iya Tapi Kalau Masalah Ikan Masalah Cuata Saya Yang Pandai Sehingga Posisi Yeshua Di Perahu Itu Agak Digeser Sedikit Sedikit Digeser Akibatnya Yeshua Tertidur Tertidur Di Buritan Sebuah Tilam Nah Karena Tertidur Ya Sudah Kalau Saya Boleh Katakan Dengan Bahasa Bebas Jalankan Perahunya Mampu Tidak Kamu Tapi Ternyata Di Tengah Jalan Ada Badai Begitu Ada Badai Mereka Ketakutan Perahunya Diombang Ambingkan Ini Antara Hidup Dan Mati Tapi Anehnya Yeshua Bisa Tidur Ngorok Lagi Sudah Sudara Artinya Apa Yeshua Itu Tidak Bisa Dijamah Oleh Energi Negatif Perahu Boleh Saja Tenggelam Tapi Dia Bisa Jalan Di Atas Air Jadi Yeshua Tidak Takut Nah Ketika Mereka Sudah Kewalahan Baru Yeshua Dibangunkan Guru Bangun Kau Tidak Perduli Loh Yang Tidak Perduli Itu Siapa Bukankah Dia Yang Mengambil Alih Kekuasaan Yeshua Kan Jadi Juru Mudinya Harusnya Tapi Faktanya Tidak Demikian Murid Murid Yang Mengambil Alih Dan Apa Yang Terjadi Yeshua Langsung Berdiri Dan Menghardik Angin Badai Diam Tenanglah Nah Kata Diam Tenanglah Itu Saya Bisa Ambil Dua Kalimat Ini Berdiam Diri Di Kaki Tuhan Semuanya Akan Menjadi Tenang Kalau Engkau Kemprungsung Gak Berdiam Diri Engkau Tidak 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 Kalau Hari Ini Saudara Menghadapi Masalah Sebesar Apapun Engkau Marah Marah Engkau Kemprungsung Diam Dulu Ya Mungkin Saudara Bisa Masuk Dalam Meditasi Minta Hikmat Nanti Dari Alam Supranatural Akan Ada Pencerahan Yang Akan Menolong Saudara Paham Bapak Ibu Jadi Kalau Saya Ngomong Kedalam Bahasa Jawa Oco Dgedek Kena Suni Jangan Dibesar Besarkan Marahnya Kejengkelannya Kekecewaannya Jangan Berpikirlah Bahwa Ini Kesempatan Saya Katakan Kepada Saudara Saat Ini Sebesar Apapun Masalahmu Sebesar Mujizatnya Akan Saudara Tema Tapi Kalau Kita Sudah Melihat Sebuah Masalah Yang Tadinya Kecil Lalu Kita Fokus Terus Kepada Masalah Maka Yang Terjadi Adalah Masalah Itu Akan Menjadi Seperti Gunung Yang Semakin Tinggi Dan Kita Dikuasai Oleh Masalah Tapi Harusnya Kita Begitu Masalah Datang Langsung Berkata Bapak Yahweh Engkau Yang Ambil Alih Semua Kehidupan Dan Masalahku Tidak Tidak Terlalu Tegang Kalau Kita Terlalu Tegang Yang Mengakibatkan Apa Munculnya Penyakit Emangnya Dengan Kita Tegang Terus Selesai Semua Tidak Ngapain Kita Pusing Kan Lebih Baik Kita Berserah Diri Kepada Bapak Yahweh Dan Dia Yang Akan Tolong Kita Itu Sangat Enak Sekali Sebetulnya Jadi Kita Lihat Murid-murid Mengizinkan Tidak Yesua Naik Di perahunya Mengizinkan Tidak Mengizinkan Nah Begitu Yesua Diizinkan Masuk Ke dalam Perahu Yesua Mengajar Disitu Tentu Setel Saat Dia Mengajar Itu Waktu Berjalan Terus Ya Sudah Sudara Mungkin Tadi Waktu Membereskan Jala Itu Jam Tujuh Pagi Mungkin Tapi Ketika Yesua Mengajar Semakin Lama Semakin Siang Semakin Siang Begitu Dan Apa Yang Terjadi Sedara Ayat Ketiga Dan Sambil Naik Kedalam Salah Satu Perahu Itu Yakni Milik Simon Dia Memintanya Agar Menghilangnya Sedikit Jauh Dari Pantai Dan Sambil Duduk Dia Mengajar Kerumunan Orang Itu Dari Perahu Itu Nah Disini Sekali Lagi Yesua Pinjem Untuk Mengajar Orang Banyak Sekarang Pertanyaannya Bolehkah Yesua Memakai Kegagalan Saudara Boleh Boleh Kalau Boleh Berarti Saudara Semakin Semangat Melayani Pekerjaan Tuhan Bukan Malah Mundur Coba Lihat Orang Orang Yang Mundur Dari Pelayanan Kalau Ditanya Kenapa Kamu Mundur Wah Aku Sumpah Katanya Ada Lagi Kenapa Kok Mundur Ya Karena Daganganku Laris Kenapa Kok Mundur Macem-macem Kalau saya bisa sebutkan Itu banyak Saudara-saudara Alasan-alasan Sebaiknya kita belajar Seperti murid-murid Yesua Ketika Yesua Masuk Kedalam Perahunya Yesua bilang Ayo Agak Ketengah Sedikit Supaya Aku bisa Bicara Dan semua Orang Bisa Melihatnya Dia Ketengah Saudara-saudara Lalu Dia Mengajar Nah ini Saya katakan Bahwa Kalau Yesua Meminjam Kehidupan Saudara Dia Tidak Pernah Mau Berhutang Kepada Saudara Amen Yesua Tidak Pernah Mau Berhutang Artinya Apa Kalau Saudara Berjerih Melelah Melayani Yakinlah Dia Tidak Mau Berhutang Dia Pasti Akan Memberi Upah Yang Besar Untuk Saudara Yakinkan Itu Saudara-saudara Dalam Batinmu Jangan Sampai Saudara Berkata Wah Wah Ekonomiku Moret Maret Kok Ngapain Aku Melayani Ini Itu Yang Penting Cari Duit Itu Urusan Nanti Firman Tuhan Katakan Apa Carilah Dahulu Kerajaan Elohim Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Jadi Kalau Kita Mencari Kerajaan Tuhan Terlebih Dahulu Maka Semua Kebutuhan Kita Tuhan Yang Mencukupi Yakin Saja Itu Saudara Apa Yang Terjadi Di Ayat Yang Kelima Yeshua Memerintahkan Untuk Simon Menebarkan Jala Ke Danau Tadi Saudara-saudara Nah Ini Saya Katakan Yeshua Memberikan Terapi Bahwa Kegagalan Itu Tidak Ada Lagi Selama Orang Mau Berusaha Dan Percaya Kepadanya Ya Jadi Tidak Ada Lagi Kegagalan Saudara Tau Tidak Ketika Yeshua Menyuruh Simon Untuk Menebarkan Jala Simon Tidak Protes Dia Bisa Protes Yang Pertama Yeshua Itu Profesinya Dari Sang Bapak Yusuf Secara Manusiawi Itu Adalah Tukang Batu Mungkin Saudara Bilang Loh Kita Katakan Tukang Kayu Tidak Yang Bener Tukang Batu Atau Tukang Pahat Saudara-saudara Saya Sudah Diterangkan Waktu Saya Di Israel Disana Tidak Banyak Kayu Yang Ada Batu Dimana-mana Meja Pun Batu Saudara-saudara Jadi Kata Tukang Kayu Itu Salah Karena Itu Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Yang Betul Itu Tukang Batu Tukang Pahat Meja Pakai Batu Korsi Pakai Batu Sangat Jarang Orang Pakai Kayu Itu Jaman Yesua Bahkan Jaman Sekarang Pun Juga Begitu Saudara-saudara Jadi Yang Betul Adalah Tukang Batu Nah Waktu itu Murid-murid Tentu Berpikir Begini Lah Kamu itu Kan Profesinya Tukang Batu Saya Ini Profesinya Sebagai Pelaut Penjala Ikan Saya Ini Ahlinya Semalaman Loh Saya Yang Ahli Saja Enggak Berhasil Kok Kamu Nyuruh Menebarkan Jala Apa Enggak Kleru Ini Hari Sudah Siang Bukan Malam Loh Enggak Main-main Kalau Siang Ikan Sudah Masuk Semua Tapi Murid-murid Tidak Membatah Ketika Yesua Berkata Sekarang Tebarkan Jalamu Di sebelah Kanan Dia Tebarkan Dan Akibatnya Apa Begitu Ditarik Dia Mendapatkan Ikan Yang Sangat Banyak Sampai Saking Banyaknya Perahunya Mau Tenggelam Bayangkan Dari Orang Yang Nol Tidak Dapat Apa-apa Kalau Tuhan Mau Memberkati Kita Gampang Sudah Sudah Engkau Pasti Akan Bahkan Sampai Kewalahan Itu Tanamkan Di hati Sudah Yang Penting Bersama Yesua Semuanya Beres Jangan Sampai Sudah Lalu Berkata Hal-hal Yang Enggak Baik Wah Saya Enggak Pendidikan Akhirnya Nuduh Diri Sendiri Menyalahkan Diri Sendiri Menyalahkan Orang Lain Menyalahkan Keadaan Berhenti Sekarang Yakinlah Hari ini Aku gagal Tapi Kalau Yesua Katakan Aku hidup Berkelimpahan Pasti Berkelimpahan Itu terjadi Loh Murid-murid Sedara-sedara Yang penting Dia Ngikutin Apa yang Yesua Berentahkan Jangan Gampang Bersungut-sungut Ini Yang penting Disini Rahasianya Disini Nah Tersenyumlah Dan Janganlah Percaya Akan Kegagalan Tetapi Percayalah Pada Kesuksesan Karena Tuhan Ada Dalam Perahu Kehidupan Saudara Saudara Lihat Ini Anak Ini Itu Enggak Punya Kaki Saudara Dia Hanya Sebatas Lut Ini Saja Ya Segini Tapi Saudara Lihat Ekspresinya Apakah Dia Sedih Tidak Orang-orang Yang Nampaknya Cacat Begini Tapi Dia Tidak Putus Asa Yang Terjadi Apa Tuhan Memberkati Dengan Sangat Luar Biasa Tapi Beda Kalau Anak Yang Seperti Ini Orang Tuanya Itu Enggak Mau Mengajarkan Hal-hal Yang Positif Apa Yang Terjadi Anak Ini Diajak Jalan Duduk Di Pinggir Jalan Orang Tuanya Minta Minta Dan Itu Banyak Terjadi Justru Anak Ini Dimanfaatkan Untuk Ngemis Itu Perbuatan Yang Tidak Terpuji Harusnya Dimotivasi Supaya Anak Itu Ceria Sekarang Kita Akan Lihat Sedara-sedara Dari Pola Ini Kita Harus Selalu Berkata Tidak Ada Kegagalan Bagi Orang Yang Percaya Bapak Yahweh Di Dalam Yeshua Hamasyah Tidak Ada Kegagalan Sekalipun Mungkin Pendidikan Saudara Mentok Disitu Ingat Kita Hidup Di Zaman Informasi Kalau Kita Mau Belajar Maka Kepandean Kita Bisa Lebih Tinggi Dari Orang Yang Sekolah Cuma Bedanya Kita Tidak Punya Titel Itu Aja Sekali Lagi Perhatikan Kata-kata Saya Kalau Kita Mau Belajar Maka Kepandean Kita Bisa Melebihi Orang Yang Sekolah Amin Saya Tunjukkan Beberapa Orang Yang Belajar Secara Autodidak Belajar Autodidak Itu Artinya Belajar Sendiri Seperti Saya Saya Ini Termasuk Orang Yang Belajar Autodidak Saya Bikin Website Juga Saya Belajar Sendiri Saya Menyampaikan Kotbah Juga Belajar Sendiri Mana Saya Tahu Kalau Orang Tanya Pak Lukas Itu Jenis Kotbah Apa Expository Atau Apa Dalam Bahasa Teologi Saya Tidak Ngerti Yang Saya Tahu Pokoknya Saya Ngomong Jemaat Mudeng Gitu Sudah Sudah Kan Paling Gampang Begitu Sudah Daripada Saya Ngomong Pakai Bahasa Yang Muluk Muluk Yang Tinggi Tinggi Jemaat Malah Bingung Ngomong Ngoboh Lebih Baik Saya Ngomong Yang Penting Jemaat Ngerti Kenapa Karena Saya Tidak Sekolah Kalau Saya Bicara Dunia Alam Supranatural Yang Penting Orang Tahu Dan Saya Bersyukur Banyak Tanggapan Positif Yang Masuk Kepada Saya Katakan Saya Belajar Dunia Alam Supranatural Saya Bingung Tapi Sejak Saya Mendengarkan Kotbah Kotbahnya Pak Lukas Saya Paham Apa itu Dunia Alam Supranatural Artinya Bahasa Saya Mudah Dipahami Nah Saya Tunjukkan Sekarang Beberapa Orang Tokoh Autodidak Sejati Yang Sukses Di Dunia Ini Yang Pertama Adalah Agatha Christie Sudah Pernah Dengar Kata Ini Nama Ini Agatha Christie Agatha Christie Ini Belajarnya Cuma Di Rumah Dia Adalah Seorang Penulis Asal Inggris Yang Dikenal Sebagai Master Of The Mystery Novel Atau Queen Of Crime Novel Bergenre Misterinya Begitu Terkenal Di Seluruh Dunia Ia Menulis Delapan Puluhan Novel Sebanyak Tiga puluhan Novel Sudah Di Adaptasi Kedalam Film Wow Luar Biasa Ini Ini kan Perempuan Kalau Laki-laki Ada Orang Yang Namanya Sherlock Holmes Sherlock Holmes Itu Banyak Sekali Menceritakan Tentang Misteri Misteri Itu Bagus Sekali Sudah Filmnya Tidak Bisa Ditebak Kalau Film-film Yang Sering Kita Nonton Nanti Kan Mesti Hasilnya Kayak Gini Nanti Mesti Hasilnya Kayak Gini Ternyata Wah Bener Tapi Kalau Yang Sherlock Holmes Tidak Bisa Ditebak Kita Ngertinya Itu Di Bagian Akhir Wah Kok Ternyata Ceritanya Begini Kita Bisa Kagum Gitu Wah Hebat Banget Ini Orang Carang-arangnya Cerita Nah Sekarang Agatha Christie Dia Belajar Sendiri Di Rumah Karena Dia Sempat Untuk Sekolah Kemudian Yang kedua Frederick Douglas Ini Buddha Yang Belajar Secara Otodidak Frederick Ini Adalah Seorang Buddha Asal Amerika Serikat Yang Dilarang Sekolah Gak Boleh Sekolah Tetapi Meskipun Begitu Dia Pantang Menyerah Dia Terus Belajar Dan Dia Mulai Dengan Belajar Membaca Dari Seorang Aktivis Gerakan Pembebasan Perbudakan Ia Belajar Dari Apapun Yang Bisa Dia Baca Dan Akhirnya Dia Menjadi Tampil Sebagai Tokoh Yang Hebat Kemudian Yang Ketiga Yaitu Lawrence Ellison Dia Membangun Oracle Karena Terinspirasi Dari Sebuah Paper Lawrence Atau Yang Biasa Dipanggil Larry Ellison Ini Adalah Pendiri Oracle Perusahaan Pembuat Software Terbesar Kedua Di Dunia Ini Seperti Pengusaha Di bidang Teknologi Informasi Lainnya Yang Kebanyakan Drop Out Perguruan Tinggi Dan Larry Pun Juga Begitu Kok Saya Lihat Banyak Sekali Orang Orang Yang Sekolahnya Gagal Tetapi Dia Bisa Menguasai Dunia Hebat Bukan Artinya Jangan Jangan Sampai Saudara Berkata Begini Wah Nek Gitu Aku Tidak Usah Sekolah Saja Bukan Itu Tapi Seandainya Saudara Sekolah Dan Mengalami Kegagalan Mungkin Ditolak Atau Mungkin Tidak Bisa Masuk Atau Hambatan Lain Jangan Putus Asa Maksud Saya Itu Begitu Karena Tidak Ada Istilah Kegagalan Bagi Orang Yang Mau Berusaha Cuman Masalahnya Kan Banyak Orang Yang Tidak Mau Berusaha Gagal Sudah Merenungi Nasib Saja Nah Ini Kesalahannya Disitu Bapak Ibu Sekarang Kita Lihat Yang Keempat Siapakah Orang Yang Gagal Dalam Studi Siapakah Orang Yang Belajar Secara Otodidak Yaitu Peter Jennings Ini Adalah Presenter Terkenal Yang Tidak Lulus SMA Ini Sama Kayak Saya Saya Juga Tidak Lulus SMA Sudah 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 Ini Presenter Terkenal Dari ABC News Nah Ini Sebenarnya Tidak Lulus SMA Jennings Itu Memulai Kariernya Sejak Usia 9 Tahun Saat Itu Dia Sudah Menjadi Penyiar Radio Anak-anak Di Kanada Ayahnya Yang Juga Penyiar Radio Dari CBC Dan Sedang Bertugas Di Luar Negeri Merasa Berang Ketika Tahu Anaknya Jadi Penyiar Radio Di Tempatnya Bekerja Tapi Akhirnya Dia Tahu Bahwa Bakat Ini Tidak Bisa Dihambat Ayo Sekarang Masih Adakah Pikiran Saudara Aku Gagal Sampai Disini Masih Ada Pikiran Saudara Tidak Ada Ya Bagus Jadi Tidak Ada Kamus Kegagalan Dalam Hidup Saudara Yang Berikutnya Anthony Robbins Bekerja Sambil Belajar Dari Pembicara Ternama Ia Hanya Tamat SMA Dan Memulai Kariernya Dengan Cara Mempromosikan Seminar Yang Diadakan Oleh Jim Ron Saat Itu Usianya Baru 18 Tahun Ia Memanfaatkan Kedekatan Dengan Jim Ron Untuk Belajar Happiness And Success Life Wah Ini Luar Biasa Saudara Ini Jim Ron Ini Anthony Robin Ini Juga Termasuk Orang Yang Menjadi Motivator Kelas Dunia Jadi Sekali Lagi Saudara Saya Tunjukkan Contoh Contoh Ini Untuk Memacu Mental Saudara Bahwa Yang Namanya Kegagalan Itu Tidak Ada Kamus Dalam Hidup Saya Paham Tanamkan Itu Tidak Tidak Ada kegagalan Dalam Kehidupan Saudara Kemudian Dengan Belajar Yang bisa disebut Dengan Otodidaks Robin Akhirnya Menjadi Penulis Buku Laris Dan Motivator Terkenal Di dunia Ia Sudah Berbicara Di hadapan Lebih dari 50 Juta Orang Di Lebih dari 50 negara Jangan heran, dari sisi Financial, dari Semula pemuda miskin Robin menjadi Pembicara dengan tarif Yang tinggi, dalam Kariernya, ia pernah menjadi Salah satu penasehat Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton Hebat bukan? Ini orang yang Bisa mematahkan Apa yang namanya Kegagalan Kegagalan, no way Amen? Ayo, sekarang kita ngomong bareng-bareng Kegagalan, no way Saya ajak saudara untuk berteriak Seperti itu Saya masukkan di mic ini Oke? Ayo, kita Ngomong rame-rame dengan suara Kelas, kegagalan, no way Satu, dua, tiga Kegagalan, no way Kegagalan, no way Tidak ada kegagalan Dalam hidup saudara Amen? Tanamkan di dalam hati saudara Aku orang sukses Aku orang berhasil Aku orang hebat Aku pencetak Sejarah Itu yang ada Harus begitu Nah, sekarang Yang ke-enam Yang ke-enam Yaitu Lois Brayle Lois Brayle ini Mengalami kerusakan Pada salah satu matanya Ketika berusia Tiga tahun Waktu itu Secara tidak sengaja Dia menikam Matanya sendiri Dengan alat Pembuat lobang Dari perkakas kerja Ayahnya Wih ngeri ya Anak umur tiga tahun Itu kalau mainan Apa-apa Waduh bahaya ya Ini sampai akhirnya Buta Kedua matanya Kemudian mata Yang satunya Kena Sympathic Orthalmia Sejenis infeksi Yang terjadi Karena kerusakan Mata yang lain Jadi memperembet Ke mata satunya Akhirnya Lois Brayle Ini buta total Sedara-sedara Dan kebutaannya Tidak membuat putus asa Dia menciptakan Abjad Brayle Yang membantu Orang buta Wah hebat bukan? Luar biasa ya Sedara-sedara Sedara tahu gak Huruf Brayle itu Seperti apa? Itu titik-titik Itu loh Titik-titik Kalau A itu titiknya Seperti apa B titiknya Seperti apa Itu huruf Brayle Sedara-sedara Dan itu dipakai Sampai sekarang ini Di seluruh dunia Hebat bukan? Sehingga orang buta Bisa membaca Gara-gara orang ini Sedara-sedara Makanya saya katakan Gak ada istilah Kegagalan Mata boleh buta Padahal kalau sedara lihat Orang kalau sudah Matanya buta Apa yang dia lihat? Apakah dia bisa melihat Kehindahan? Tidak Yang dia lihat Hanyalah Warna hitam Mau pagi Mau siang Mau malam Sama saja Hitam Tapi Dia tidak putus asa Dia bisa Membantu Orang yang Sesama Orang buta Ini orang-orang Sukses Sedara-sedara Nah sekarang Yang ini Ini semua Sedara-sedara pasti Kenal Mark Suckelberg Ini dimulai Dari sebuah Situs penghubung Mahasiswa Harvard Ternyata Banyak yang Menyukainya Dengan nekat Dia mengikuti Jejak seniornya Bill Gates Dan dari Harvard Untuk Mengambangkan Situs tersebut Menjadi Facebook Yang kita kenal Sekarang Max Pernah Menolak Tawaran Friendster Yang ingin Membeli Facebook 10 juta US Artinya Sekitar Berapa ini 9,5 miliar Ini untuk Kurs Judulu 9500 10 tahun Yang lalu Kira-kira Sekitar 15 Atau 10 tahun Yang lalulah Tawaran Dari Viacom 750 Juta Dolar Atau Berapa ini 7 triliun 125 miliar Ya Benar gak sih Saya ngomong Duit Banyak Dan yang Paling Mengagetkan Tawaran Dari Yahoo 1 Miliar Dolar 9 Triliun 500 Miliar Ini Di Kurs 9500 9500 9500 Nah kalau sekarang Dasyat gak Surah Sudara Ini sebetulnya Kalau saya baca Riwayatnya Itu cukup menarik Hanya karena Dia dihina Oleh teman Perempuan Karena dia Mencintai Seorang Wanita Temannya ini Menghina dia Ah Udah jelek Gak ganteng Mau mencintai Aku yang cantik Enak Aja Dihina loh Sudara-sudara Nah Dalam penghinaannya itu Dia balas dendam Dalam tanda petik Balas dendamnya apa Dia akan Tunjukkan kepada Semua orang Bahwa Aku adalah Orang yang hebat Lalu Dari Garasi Tempat dia Membuat Software itu Akhirnya Dia berhasil Bikin Facebook Yaitu Menjadi Grup Kelompok Mahasiswa Supaya Bisa Satu dengan Yang lain Saling berhubungan Namanya saja Facebook Atau Buku wajah Dia merasa Wajahnya dihina Dia bikin Facebook Supaya Masing-masing Itu bisa Saling Berkomunikasi Dengan Melihat Wajahnya Dan Facebook itu Akhirnya Melanda dunia Sampai Kita Memilikinya Ya Luar biasa Sudah-sudah Tapi Facebook Juga Mesti hati-hati Ya Karena Facebook itu Juga Bisa Dimanfaatkan Untuk Hal-hal Yang Tidak Baik Nah Jika Saudara Dianggap Bodoh Jangan Takut Karena Tuhan Juga Berpihak Pada Pada Orang Bodoh Coba Renungkan Ungkapan Ini Kalau Saudara Dikatakan Bodoh Buat Converter Ya Artinya Saudara Bikin Kebalikan Dari kata Bodoh Itu apa Mau pakai Bahasa Inggris Boleh Mau pakai Bahasa Indonesia Boleh Kalau Bodoh Ini Be our Destiny On Happiness Menjadi Takdir Kita Dalam Kebahagiaan Kira-kira Terjemahannya Begitu Jadi Kalau Kita Mendapatkan Masukan Yang Negatif Jangan Itu Ditelan Tapi Buat Itu Sebuah Motivasi Kalau Saudara Dihina Saudara Direndahkan Artinya Apa Artinya Posisi Saudara Itu Di atas Orang Yang Merendahkan Betul Ya Bapak Ibu Kalau Posisi Saudara Di bawah Mereka Yang Ngapain Orang Merendahkan Saudara Memang Saudara Sudah Rendah Tapi Karena Posisi Saudara Di atas Lalu Orang Berusaha Untuk Merendahkan Artinya Posisimu Lebih Tinggi Dari Mereka Jadi Jangan Sampai Hal Itu Masuk Kedalam Hati Saudara Abaikan Saja Ada Pepatah Dunia Yang Berkata Apa Anjing Menggonggong Kafilah Tetap Berlalu Kasian Loh Orang Itu Sebetulnya Karena Dari Ungkapan Itu Orang Menganggap Dia Anjing Sedara Oleh Karena Itu Kita Sebagai Orang Orang Yang Pandai Orang Orang Yang Hebat Abaikan Cemo'oh Orang Amen Abaikan Ngapain Kita Ngurusin Orang Orang Yang Mencemo'oh Kita Nah Orang Bodoh Itu Sulit Dapat Kerja Ini loh Ungkapan Tolong Perhatikan Orang Bodoh Itu Sulit Dapat Kerja Akhirnya Apa Berbisnis Lagar Bisnisnya Berhasil Tentu Dia Harus Rekrut Orang Pinter Jadi Bosnya Orang Pinter Adalah Orang Bodoh Paham Enggak Sudah Sudah Kapan Ini Sekali Lagi Orang Bodoh Itu Kan Sulit Cari Kerja Akhirnya Apa Yaudah Bisnis Saja Bisnis Nah Supaya Bisnisnya Berhasil Tentu Dia Harus Merikrut Orang Orang Yang Pinter Kalau Ada Orang Pinter Di Dalam Bisnisnya Maka Bisnis Saudara Akan Menarik Jadi Bosnya Orang Pinter Siapa Orang Bodoh Nah Sekarang Ini Yang Bawa Orang Bodoh Itu Sering Melakukan Kesalahan Maka Dia Merekrut Orang Pinter Yang Tidak Pernah Salah Untuk Memperbaiki Yang Salah Jadi Orang Bodoh Memerintahkan Orang Pinter Untuk Keperluan Orang Bodoh Gitu Paham Paham Gak Ini Saya Ngomong Gitu Ini Saya Bukan Membalik Kata Tapi Dengan Kalimat Ini Maka Pikiran Kita Akan Berkata Tidak Ada Kebodohan Tidak Ada Kegagalan Yang Ada Hanyalah Keberhasilan Nah Ini Penting Oke Sekarang Lanjut Mana Yang Lebih Susah Orang Pinter Atau Orang Bodoh Jadilah Orang Bodoh Yang Pinter Daripada Orang Pinter Yang Bodoh Kata Kuncinya Adalah Apa Resiko Dan Berusaha Apa Arti Resiko Dan Berusaha Artinya Orang Yang Berani Menghadapi Resiko Dia Tidak Takut Menghadapi Tantangan Nah Saudara Yang Terkasih Saya Akan Bercerita Tentang Sesuatu Yang Saya Beri Judul 3x7 27 Saya Mau Tanya 3x7 Berapa 21 Tapi Faktanya Ini Ada 27 Nah Ceritanya Begini Pada Suatu Hari Ada Seorang Murid Saya Menyebut Murid Pinter Dan Murid Bodoh Ini Cerita Ini Saya Dapatkan Dari Sebuah Kisah Dari Tiongkok Nah Disana Itu Ada Seorang Guru Yang Sangat Dihormati Karena Tegas Dan Jujur Nah Suatu Hari Dua Murid Itu Menghadap Guru Karena Mereka Bertengkar Hebat Bahkan Nyaris Adu Fisik Yaitu Memperdebatkan Antara Hitungan 3x7 Murid Pandai Mengatakan 21 Tapi Murid Yang Bodoh Bersikukuh Mengatakan 27 Lalu Murid Bodoh Tadi Menantang Murid Pandai Untuk Meminta Guru Sebagai Jurinya Untuk Mengetahui Siapa Yang Benar Di Antara Mereka Sambil Si Bodoh Mengatakan Begini Setelah Jika Saya Yang Benar 3x7 Sama Dengan 27 Maka Engkau Harus Dicambuk 10 Kali Oleh Bapak Guru Tetapi Jika Kamu Yang Benar 3x7 Sama Dengan 21 Maka Saya Bersedia Untuk Memenggal Leher Saya Sendiri Sambil Tertawa Mengecek Temannya Yang Pinter Tadi Nah Itulah Tantangan Yang Disampaikan Kepada Temannya Ayo Kita Minta Tolong Kepada Guru Yang Bijaksana Akhirnya Dia Tanya Tanya Kepada Guru Tadi Kira-kira Mana Yang Benar 3x7 21 Atau 3x7 27 Si Guru Ternyata Tidak Berbicara Tetapi Langsung Menghukum Si Murid Pandai Sudah-sudah Wah Murid Pandainya Dihukum Dicambuk 10 Kali Dan Tentu Saja Si Murid Protes Keras Kenapa Kok Saya Dicambuk Nah Si Guru Tadi Menjawab Perhatikan Jawaban Gurunya Begini Hukuman Ini Bukan Untuk Hasil Hitunganmu Tetapi Untuk Ketidak Arifanmu Yang Mau-maunya Berdebat Dengan Orang Bodoh Yang Tidak Tau Kalau Tiga Kali Tujuh Adalah Dua Puluh Satu Sekali Lagi Jawaban Guru Perhatikan Hukuman Ini Bukan Untuk Hasil Hitunganmu Berarti Hitungannya Benar Atau Salah Benar Tapi Tapi Untuk Ketidak Arifanmu Atau Ketidak Bijakanmu Yang Mau-maunya Berdebat Dengan Orang Bodoh Yang Tidak Tahu Kalau Tiga Kali Tujuh Dua Satu Nah Guru Itu Melanjutkan Begini Lebih Baik Melihatmu Dicambuk Dan Menjadi Arif Daripada Guru Harus Melihat Satu Nyawa Yang Terbuang Sia-sia Paham Tidak Sudara Kalau Guru Itu Tadi Berkata Tiga Kali Tujuh Dua Puluh Satu Maka Akan Ada Satu Nyawa Yang Hilang Jadi Lebih Baik Muridnya Yang Tidak Arif Dikepukin Sepuluh Kali Biar Dia Arif Kok Gelem Gelemi Kamu Berdebat Sama Orang Goblok Sama Orang Bodoh Sudara Nah Lalu Pesan Moralnya Apa Jika Kita Sibuk Memperdebatkan Sesuatu Yang Tidak Berguna Berarti Kita Juga Sama Salahnya Atau Bahkan Lebih Salah Daripada Orang Yang Memulai Perdebatan Sebab Secara Tidak Sadar Kita Telah Membuang Waktu Dan Energi Untuk Hal-hal Yang Tidak Perlu Sampai Disini Paham Bapak Ibu Itulah Sebabnya Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Bodoh Tapi Bukankah Kita Sering Mengalaminya Bisa Jadi Dengan Pasangan Hidup Kita Bisa Jadi Dengan Rekan Kerja Kita Bisa Jadi Dengan Tetangga Atau Kolega Kita Atau Bahkan Dengan Orang-orang Yang Ngaku Pinter Padahal Cuma Copy Paste Saja Khususnya Bagi Saudara-saudara Yang Punya Facebook Facebook Itu Adalah Media Sosial Sebetulnya Untuk Cari Teman Saudara-saudara Tetapi Facebook Itu Anak SD Jadi Kelihatan Kayak Profesor Tetapi Sebetulnya Dari Mental Dan Ucapannya Bisa Dipahami Sekelas Dan Selevel Apa Orang Itu Berdebat Atau Bertengkar Untuk Hal-hal Yang Tidak Ada Gunanya Hanya Akan Menguras Energi Secara Percuma Apalagi Itu Dilihat Oleh Banyak Orang Paham Bapak Ibu Ya Jadi Ada Saatnya Kita Diam Untuk Menghindari Perdebatan Atau Pertengkaran Yang Sia-sia Karena Diam Itu Bukan Berarti Kalah Memang Tidak Mudah Tapi Janganlah Berkali-kali Atau Jangan Sekali-kali Berdebat Dengan Orang Bodoh Yang Tidak Menguasai Permasalahan Saya Katakan Merupakan Suatu Kearifan Bagi Orang Yang Bisa Mengontrol Dirinya Sendiri Dan Menghindari Kemarahan Atas Suatu Kebodohan Oleh Oleh Karena Itu Saya Menganjurkan Bagi Saudara Yang Suka Main Facebook Kalau Diajak Debat Ditolak Percuma Lagian Juga Kita Berdebat Dengan Orang Bodoh Ngapain Saudara-saudara Kita Terangkan Seperti Apapun Juga Tidak Akan Paham Saya Ambil Contoh Kalau Kita Bicara Tentang Angka Orang Yang Merasa Dirinya Pinter Begitu Diterangkan Dunia Alam Supranatural Mereka Akan Berkata Cocok Mologi Iya Toh Dicocok Cocok Untuk Apa Kita Debat Sama Orang Dungu Iya Toh Lebih Baik Buang Saja Untuk Apa Tidak Ada Artinya Jadi Saya Menganjurkan Bagi Saudara Yang Suka Debat Berhenti Tidak Ada Artinya Lebih Baik Dihapus Akan Lebih Bijaksana Jangan Biarkan Energi Negatif Itu Menguasai Saudara Pokoknya Apa Saja Yang Pikirannya Berusaha Untuk Menggiring Berpikir Negatif Harus Dialihkan Saya Ambil Contoh Tidak Usah Jauh Jauh Kalau Tadi Saudara Memuji Tuhan Saya Kan Banyak Duduk Ya Saudara Kalau Saudara Yang Pikirannya Negatif Saudara Akan Berkata Begini Wah Itu Yang Pimpin Pujian Putrinya Pak Lukas Elise Engajak Berdiri Papi Enggak Mau Berdiri Wah Ini Pasti Ada Masalah Atau Orang Berpikir Enggak Mendukung Mungkin Papi Lagi Punya Masalah Atau Ya Mungkin Sedang Sumpah Kalau Dibilang Saya Tadi Tidak Berdiri Ada Masalah Iya Masalahnya Perut Saya Sakit Dari Semalam Benar Jadi Kalau Buat Berdiri Itu Waduh Minta Ampun Sakitnya Kenapa Kok Perutnya Sakit Tak Ingat Ingat Gitu Ya Oh Kemarin Saya Fitness Sedang Sedang Ya Jameson Itu Beli Alat Buat Jalan Di Tempat Apa Nama Nih Treadmill Di Treadmill Itu Di Depannya Ada Yang Kayak Sabuk Gitu Kalau Ditempelin Di Perut Bisa Gitu Kan Saya Coba Kemarin Ah Jajal Tak Tempel Di Perut Perut Saya Gemeter Semua Sampai Lama Lalu Gatel Semakin Lama Saya Berhenti Terus Perut Perut Tadi Malam Begitu Saya Mau Makan Waduh Perut Saya Mules Minta Ampun Mules Terus Sampai Malam Jam Dua Itu Saya Bangun Mules Minta Ampun Sampai Saya Turun Ke Toilet Naik Lagi Aduh Besok Sekotbah Bagaimana Ini Mules Melintir Melintir Tidak Karuan Saya Baru Ingat Oh Main Fitness Rupa Rupanya Ya Tidak Tau Mungkin Saya Belum Diizinkan Main Fitness Ya Sudahlah Tidak 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 Saya Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Makanya Tadi Saya Duduk Kalau Berdiri Minta Ampun Saya Masuk Lagi Kedalam Ambil Minyak Kayu Putih Tidak Bosok Minyak Kayu Putih Kenapa Sakitnya Tidak Karuan Tapi Saya Berkata Tuhan Beri Saya Kekuatan Untuk Berdiri Satu Jam Saja Tuhan Beri Saya Kekuatan Dan Hari Ini Saya Sudah Ngomong Satu Jam Dan Saya Masih Kuat Dan Perut Saya Ilang Sakitnya Sudah Amin Alleluya Ya Puji Tuhan Nah Itu Begitu Makanya Jangan Gampang Berpikir Negatif Bisa loh Tadi Saya Duduk Itu Bisa Elis Pimpin Pujian Papi Cuman Duduk Wah Ini Pasti Ada Masalah Wah Lalu Berkembang Kesana Kemari Bisa Kan Bisa Makanya Saya Perlu Menerangkan Ini Supaya Sudah Tahu Duduk Masalahnya Kenapa Kok Saya Duduk Dari Tadi Ya Karena Kalau Berdiri Waduh Perutnya Kayak Orang Mau Melahirkan Sudah Katanya Kan Saya laki Tidak Bisa Melahirkan Katanya Orang Kalau Perempuan Mau Melahirkan Mules Nah Itu Saya Cuman Hanya Katanya Nah Jadi Di sini Saya Katakan Kita Mesti Berhati-hati Jangan Mau Kita Digiring Ke Hal-hal Yang Negatif Amen Nah Sekali lagi Kita Masuk Kesini Bicara Orang Bodoh Lagi Orang Yang Bodoh Ya Karena Orang Bodoh Itu Berpikir Pendek Maka Dia Bilang Resikonya Kecil Selanjutnya Dia Berusaha Agar Resikonya Betul-betul Kecil Nah Orang Pinter Berpikir Panjang Maka Dia Bilang Resikonya Besar Untuk Selanjutnya Dia Tidak Akan Berusaha Mengambil Resiko Tersebut Dan Akhirnya Mengabdi Kepada Orang Bodoh Jadi Kalau Begitu Yang Pinter Yang Mana Yang Bodoh Jadi Jangan Sampai Saudara Tersingguk Kalau Dikatakan Sebagai Orang Bodoh Begitu Paham Bapak Ibu Jadi Dengan Demikian Maka Saudara Ambil Sikap Begini Jangan Pernah Berputus Asa Karena Bapak Yahweh Selalu Memberikan Pertolongan Pada Saudara Yang Kedua Kegagalan Akan Diubah Menjadi Jalan Keluar Dan Mujisat Amen Amen Lagi Yang Ketiga Pendidikan Rendah Bukan Akhir Segala Galanya Amen Amen Beri kemuliaan Untuk Bapak Yahweh Haleluya Sukses Besar Untuk Saudara Bapak Yahweh Memberkati Haleluya Puji Tuhan Pertolongan Pertolongan Pertolongan